Nasib pria yang menerobos pas pampres hingga tarik Presiden Jokowi, ngadu gaji ditahan. Begini nasib dari pria yang tiba-tiba menerobos penjagaan pas pampres hingga menarik Presiden Jokowi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Seperti diketahui kejadian ini terjadi saat Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengunjungi Badan Layanan Umum Daerah, DLUD, Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Tiba-tiba saja muncul dari belakang pria yang mengenakan batik berwarna coklat tersebut. Ia diketahui sempat teriak hingga menyenggol Presiden Jokowi. Kejadian tersebut berawal saat Jokowi akan memberikan keterangan pers usai mengecek infrastruktur dan layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Pas pampres pun dengan sigap untuk menjauhkan pria tersebut dari orang nomor satu di Indonesia itu. Saat Presiden Jokowi tengah menjawab pertanyaan wartawan, sosok pria berambut pendek itu tiba muncul dari pintu RSUD Konawe. Dengan santai, dia pun berjalan mendekati Jokowi dan tak ada petugas yang mencegahnya. Pria itu semakin mendekati Presiden Jokowi dan akhirnya seorang petugas pas pampres menangkapnya. Namun pria itu pun sudah terlampau dekat di belakang Jokowi dan menerobos barigade pejabat. Pria itu sempat menarik lengan Presiden Jokowi hingga membuat posisi Jokowi goyah hingga nyaris jatuh. Gaji saya ditahan negara pak. Sudah enam tahun pak, ujar pria itu. Presiden Jokowi pun sempat menoleh ke pria tersebut sebelum akhirnya kembali berdiri ke posisinya semula. Dia pun kembali melanjutkan wawancara bersama wartawan didampingi Andap Budi Revianto, Budi Gunadi, Harmin Ramba. Begitupun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kodari yang berdiri di belakang kepala negara. Pasukan pengamanan Presiden atau pas pampres angkat bicara terkait adanya seorang pria yang mencoba mendekati Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dari arah belakang. Asintel pas pampres Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Presiden akan menyampaikan keterangan pers kepada media di RSUDK Bupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Menurut Herman sebagaimana biasanya bahwa saat menyampaikan keterangan pers, Presiden Jokowi didampingi oleh pejabat yang telah ditentukan. Namun saat Presiden menyampaikan keterangan pers tersebut, tiba-tiba muncul dari arah belakang seorang pria yang hendak mendekati Presiden. Saat Bapak Presiden menyampaikan doorstop depan media, tiba-tiba datang seseorang dari belakang menghampiri Bapak Presiden dengan maksud dan tujuan sampai saat ini masih didalami, katanya. Melihat kejadian tersebut anggota pas pampres yang melakukan pengawalan langsung mengamankan pria tersebut. Hal itu sebagaimana aturan yang diamanatkan dalam UUTNI No. 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI dalam hal pengamanan VVIP. Hal itu juga sesuai dengan tugas pokok pas pampres sebagaimana yang ada dalam undang-undang sesuai dengan standar prosedur yang dimiliki yaitu melaksanakan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap kemungkinan ancaman yang dapat membahayakan obyek VVIP. Sehingga dengan adanya tindakan seseorang yang mencoba mendekat ke obyek VVIP, anggota pas pampres mengamankan dengan cara menjauhkan orang tersebut dari obyek VVIP untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, katanya. Warga yang mencoba menerobos tersebut, kata dia, berhasil dihalau oleh pengawal pribadi, Walpri, yang merupakan bagian dari pas pampres. Warga tersebut kini sudah diserahkan kepada pihak keamanan di Konawe. Orang yang mencoba mendekat di atas sudah diserahkan kepada keamanan wilayah untuk didalami terkait motif dalam mencoba menerobos mendekat terhadap obyek VVIP, pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!